Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membapas yang namanya animasi komputer berat animasi tradisional. Nah, animasi komputer itu sendiri adalah animasi yang pembuatannya itu dibuat dengan menggunakan bantuan komputer. Dan di dalam komputer itu ada yang namanya perak terguna atau biasa kita kenal juga sebagai software. Nah, sementara animasi tradisional itu adalah animasi yang dibuat per frame menggunakan shape, cell gitu dengan anak-anak. Nah, selanjutnya, boleh dilanjutkan? Lanjut. Nah, sehingga pada pertemuan kali ini kita dapat menggunakan anak-anak apa itu yang masuk dengan animasi. Animasi itu merupakan sebuah jenis animasi berdimensi itu merupakan salah satu jenis animasi. Dimana sifat dari animasinya itu bersifat dasar secara visual atau secara dalam panggilan yang kita lihatnya. Dimana dalam pembuatannya itu bisa dibuat secara komputer dan bisa dibuat juga dengan komputer. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita telah mempelajari animasi tradisional dengan animasi komputer. Nah, mungkin di sini dari anak-anak yang sudah kami pada pertemuan kali ini, apakah ada pendapatan-pendapatan ini menggunakan pengertian animasi? Oke, bagaimana menguruskan animasi? Animasi dua dimensi ini, animasi yang menggunakan secara baban, kemudian sketsan tersebut digerakkan satu persatu hingga menjadi nyata. Oke, ini kita pilih atas jawabannya. Betul sekali bawasannya, animasi dua dimensi itu animasi yang dibuat secara manual juga bisa, dengan komputer juga bisa. Nanti bisa digerakkan, baik secara manual maupun dengan komputer. Nah, boleh kita lanjut? Selanjutnya, apa sih fungsi dari animasi yang telah kita buat? Animasi dua dimensi yang telah kita buat? Nah, fungsi yang pertama dari animasi itu adalah sebagai perantara atau sebagai penghubung untuk berkomunikasi. Untuk menghubung satu sama lain antara pembuat peranimasi atau animatornya dengan penampangnya atau penikmat dari animasinya itu sendiri. Nah, itu fungsi yang pertama. Selanjutnya adalah fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua itu adalah sebagai media presentasi, materi tertentu. Nah, dan yang ketiga fungsinya itu yaitu fungsinya untuk menunjang dunia bayar tanah. Dimana dengan bantuan animasi dua dimensi, nantinya kita dapat meningkat hati konsumen berdasar terhadap ikon yang telah kita buat untuk menggunakan animasi. Nah, di sini bapak obasannya nih kepada anak-anak yang sudah hadir nih. Nah, kenapa pelakon animasi itu bisa difungsikan sebagai media presentasi materi tertentu? Nah, bapak sekarang akan menunjuk nih peserta pelakon anaknya yang mana nih? Yaitu Rahman, gimana menurut Rahman? Oke, baiklah, kalau menurut saya, karena untuk mempermudah menarik bagian yang sulit digangkan dalam sebuah materi, misalkan kita membuat animasi sistem peredaran darah, ini akan membantu kita ketika kita akan menjelaskan materi presentasi mengenai peredaran darah. Oke, baiklah, good job Rahman. Betul sekali, salah satu fungsi animasi yang tadi kalian sebutkan adalah sebagai media presentasi materi tertentu. Tadi Rahman mencapakannya bagus sekali, salah satunya ketika ingin menjelaskan materi mengenai peredaran darah. Nah, kita tuh nggak bisa lihat langsung dari tubuh kita ya. Nah, salah satunya dengan menggunakan animasi dua dimensi, kita dapat memvisualisasikan, atau kita dapat memobatkan mengenai peredaran darah untuk bisa dijadikan media pembelajaran bagi serta diri. Oke, kita lanjutkan ke penjelasan yang selanjutnya. Nah, disini, selanjutnya Bapak akan menjelaskan prinsip-prinsip berasal animasi, jadi prinsip animasi top and daily, karena punya kalian yang suka ini. Nah, prinsip yang tetap lupa ada state, affection, and post, di mana ada berapa dari satu tempat ke tempat lain. Di sini terlihat aktifasi diri itu bergerak lancar dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa dilihat ya, barang-barang semuanya di sini. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua yaitu secondaire XL, di mana dalam animasi ini dapat melihat ketika si diri itu menggerakkan kepalanya, serta menggelakkan tangannya ketika melayu di atas mantok itu. Nah, yang ketiga prinsip animasinya yaitu follow-up drop and control-levy action, di mana ketika dia sudah melompat, dia langsung berlari, jadi ada gerakan yang berbeda di situ. Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu sloking dan slow-off, di mana sloking itu dipokuskan dari perangkat pada bagian atas, jadi dipokuskan dari perangkat sementara atas, untuk bawahnya itu diperhat, cepat, kenapa-kenapa. Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip lain, di mana itu berdua-dua dengan waktu, di mana si diri itu tepat kebawah karena waktu yang tepat, gitu. Bisa dilihat juga ya oleh anak-anak, lalu kebawah, langsung kebawah, gitu. Dia tepat banget waktu yang begitu. Dalam prinsip yang selanjutnya itu adalah anticipation, atau adanya gerakan ancang-ancang, sebelum si diri itu waktu lari, sebelum diri lari, dia mengancang-ancang lalu, gitu. Seperti itu. Nah, kita stop dulu ya, untuk perpulsaan ini, di sini, apakah anak-anak ada yang ingin tanyakan? Oke, Nabil, gimana nih, Nabil? Saya ingin tanya, Pak, untuk melihat supervision, kenapa saat diri mengarahkan tangan, Tanya, kenapa kepalanya ikut gerakan? Nah, itu jadi sebuah keanehan ya. Aneh sekali. Bagus ini pertanyaannya, berarti terlipin, Nabil. Jadi, ketika dari itu menggerakkan tangannya, kepal maksus kepalanya dikata, itu tuh, tujuan-nya agar, aneh masnya yang ditampilkan di full, lebih realistis, atau seperti pada keinginan nyata. Jadi, ketika tangannya bergerak, kepalanya bergerak-gerak aja. Mungkin seperti itu. Oke, paham? Nabil? Bapak. Alhamdulillah. Selanjutnya, bisa dilanjutkan lagi? Nah, mengelakannya ada bangunan, anak-anak. Selanjutnya, kita akan lanjutkan kepercisi yang ketujuh. Percisi animasinya, yaitu Squash and Stretch. Di mana, di sini tuh, ada gerakan yang memuat dan mengembang. Ketika, si tikus itu makan kegi, yang memuat besar tuh. Nah, kita kepercisi yang terlalu yaitu steady, atau sebut pengambilan. Di sini bisa terlihat ketika dibangun dari sini dan bergerak-gerak itu jurut pengambilannya berbeda. Nah, selanjutnya, prinsip art, atau anak kewakuman nih. Seplikasi pemilik itu mengenal-menguak, yaitu menggunakan video-video itu adalah prinsip art dalam prinsip dasar animasi. Nah, selanjutnya, ada prinsip ekstraderan. Di mana, prinsip ini itu prinsip yang berkata-kata terbola dan datangnya karakter dalam animasi ketikasi. Dianya itu memasukkan kegung yang besar ke dalam mulutnya tuh. Itu gerakan yang menurut-menurutkan di kata-kata. Dan yang ke-11 yaitu prinsip solid halium. Di mana, di sini itu ada banyakan dari si tejuk itu semakin realis sehingga se defending itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh animasi ini. Dan prinsip yang terakhir adalah basic appeal. Di mana basic appeal itu lebih berasal dari animasinya ini. Misalkan si tom dan yang jadinya itu ada yang cantik ada yang menol. Terima kasih.